What's up you guys, kembali lagi di channel gue Hari ini gue mau ngebahas sesuatu yang mungkin agak sedikit berbeda dari video-video gue sebelumnya Hari ini gue mau ngomong tentang morning routine gue sebagai seorang trader Dan kenapa gue mau ngebahas hal ini Karena menurut gue penting sebagai seorang trader Ataupun sebagai siapapun juga Untuk punya morning routine Karena kalau kita mau memenangkan suatu hari Kita harus memenangkan di pagi hari itu dulu gitu We have to win the morning before we win the day So, gue mau sharing apa aja morning routine gue So, let's get to it Oke, gue tuh biasa bangun tidur itu jam 7 pagi Dan hal pertama yang gue lakuin ketika gue bangun adalah Gue berdoa dulu ke Tuhan Mengucap syukur bahwa gue masih diberikan nafas kehidupan Dan gue mau mulai hari itu dengan penuh semangat Dan setelah gue selesai berdoa Hal yang gue lakukan selanjutnya adalah Gue merapikan tempat tidur gue Gue melipat selimut gue dan Ya pokoknya gue merapikan tempat tidur gue Kenapa? Karena ketika kita Mulai hari kita dengan menyelesaikan satu tes yang kecil aja Yang satu tugas yang sepele aja Kayak merapikan kasur kita Itu tuh kayak semacam membuat Sistem di otak kita tuh yang kayak Pengen terus-terusan untuk Gol apa lagi nih selanjutnya Kayak tugas apa lagi yang harus gue beres ini gitu Jadi kalau kita udah mulai dengan tas kecil di pagi hari Itu pasti kita Chance untuk kita tidak bermalas-malasan itu lebih besar Oke setelah gue beres nih Merapikan tempat tidur Yang selanjutnya gue lakuin adalah Menghidrasi diri gue dulu sendiri Yaitu dengan minum air putih Biar segar Nah terus setelah selesai itu Gue duduk dulu meditasi Untuk menenangkan pikiran gue Untuk bener-bener kayak Apa ya Stay in the present moment Karena Kalau kebanyakan orang Mungkin begitu bangun pagi itu Langsung yang dicek adalah HP Social media itu menurut gue salah banget Karena Lu udah memasukkan sumber-sumber dari luar Yang lu gak tau informasinya Apa aja yang penting atau gak penting Dan itu bisa merusak momentum lu di pagi hari Jadi Kalau saran dari gue Yang bisa lu ambil Dari meditasi adalah Lu harus stay present di momen Di momen itu dan Menenangkan pikiran lu Daripada Kebiasaan-kebiasaan untuk overthinking Jadi Setelah gue minum air Gue meditasi dulu Sekitar 15 menit Dan setelah meditasi Hal yang gue lakuin selanjutnya adalah Gue saat eduh Gue memuji Tuhan gue dulu Dan ya gue lakuin itu Sebelum Akhirnya gue nanti Beres-beres Untuk Pergi Ke gym Nah sebenernya gue adalah orang yang Paling suka nge-gym pagi hari Kenapa? Karena Menurut gue Ketika kita berolahraga dalam keadaan perut kosong Itu tuh kayak Efek yang dihasilkan tuh sangat-sangat bagus Di dalam Metabolisme tubuh kita Dan juga Untuk membakar lemak kita Dan Menurut gue nge-gym di pagi hari Kita masih punya energi yang Banyak banget Ketimang kalau lu lakuin di sore hari Ataupun malam hari Dan Biasanya banyak orang tuh Ketika mereka nge-gym di sore hari Ketika pulang kerja Tuh mereka bakal jadi kayak Ketika lagi capek Itu kayak cari-cari alasan gitu Buat Nggak nge-gym Nah itulah kenapa gue Suka banget nge-gym di pagi hari Dan Ya Ya penting Bukan di pagi hari Atau di sore harinya Tapi Just make sure you You work out Routinely Every day Each day Doesn't matter what time is it Just do it You know Dan Ya Setelah gue beres olahraga Setelah gue beres nge-gym Gue pulang kerumah Gue mandi Dan I'm ready to enter my work mode Ataupun jam kerja gue Dimana gue mulai Analisa chart Gue mulai merencanakan Gue harus ngapain Untuk trading hari ini Then Ya Maybe I'll make a video About it soon But For this video I'm just gonna share About my Morning routine So Terima kasih udah nonton And See you guys in the next video Bye Bye